Nah bisa dilihat ya, semua koper-kopernya sudah tersedia, kita semua mau meninggalkan kemah minah yang penuh kenangan, kemah minah yang super mewah Insya Allah, ini para jemaahnya pasti berbondong-bondong langsung Ya Allah, kasihan itu para jemaah yang belum kebagian tuh Bismillah, Bismillah Nah itu kayaknya mobil Abi Gilbi deh Oh iya Alhamdulillah ketemu Gilbi juga Uminya kemana? Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Marhabadikum Balik lagi, disini Umi Gilbi menyapa sahabat Gilbi semua Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya Dan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Hari ini hari terakhir para jemaah haji ada di kota Mina atau ada di Mina Sekarang ini kita sudah berkumpul di lorong ataupun di luar bisa dilihat oleh sahabat semua Ini para jemaah haji sudah siap-siap dan kopernya sudah sebagian dikumpulkan Aduh masuk Kita mau langsung ke luar Nah ini kondisi di luarnya sahabat semua Ini kita mau kembali ke tempat atau ke rumah masing-masing karena Alhamdulillah Kita sudah selesai melaksanakan ibadah haji Dan para jemaah disini kebanyakan yang melaksanakan nafar awal Kalau nafar awal itu berakhir hajinya tanggal 12 Zulhijjah Nah ini kita sekarang sedang menunggu jemputan bis Dari sana sudah terlihat ya dari kejauhan coba kita zoom sedikit saja Nah disana sudah terlihat banyak kumpulan para jemaah Mereka-mereka akan kembali ke rumahnya masing-masing Kita sudah berkemah disini sudah bermalam disini Kurang lebih 3 hari ya Dan kita ini semua baru kenal semuanya Tapi rasa kekeluargaannya begitu sangat dekat Makanya kita merasa sedih ya berakhirnya haji ini Karena orang lain jadi saudara seperti itulah istilahnya Dan kita juga belum tentu tahun depan atau tahun depannya lagi bisa melaksanakan haji Semoga aja diberikan umur dan kesehatan Sehingga tahun depan atau tahun depannya lagi kita bisa melaksanakan haji Nah disini ada kereta cepat Ini kereta yang menghubungkan antara Mina dan Jamarot Tadi Alhamdulillah terakhir kita yang ada disini sudah melaksanakan lempar jumroh Ulla Wusto Akoba Dan waktu tadi Bakza Zuhur Kita disini kayak lautan manusia semuanya beriringan menuju ke satu titik yaitu ke Jamarot Dan Alhamdulillah mulai dari di Arofah, Bustalifah, Terus Jamarot, Terus Tawaf Ifadoh Semuanya berjalan dengan lancar Baik sekarang kita nunggu bisnya saja ya disini Ini kopernya Umigilbi juga sudah ditaruh disini Para Jemaah sudah nunggu disini Tuh banyak banget yang nunggu Bukan hanya satu dua Tapi hampir semua penduduk atau penghuni yang ada di tenda Mina ini Keluar untuk meninggalkan tenda Mina Karena kalau kita nafar awal atau nafarsani Sebelum matahari tenggelam kita harus sudah meninggalkan tempat Mina ini Baiklah sekarang kita akan nunggu bisnya ya Bisnya seperti apa Dan seberapa banyak bis yang akan menjemput para jemaah untuk kembali ke titik kumpul ke rumahnya masing-masing Masya Allah satu bis sudah ada Sudah tiba Bis nomor 23 Nah ini satu bis sudah akan menjemput jemaah Nah Masya Allah Masya Allah bisnya besar banget Dan ini bisnya seperti bis tingkap ya dalamnya Masya Allah Rasanya berat sahabat semua Untuk meninggalkan tenda Mina yang mewah ini Cuman Ya inilah hidup Inilah proses haji Dimana kita bertemu pasti akan berpisah Disana juga ada bis yang lalu-lalang Sudah menjemput dan mengantarkan para jemaah Masya Allah Disini juga mobil patroli terus-terusan Mondar-mandir untuk melihat Agar semuanya tetap berjalan dengan lancar, aman Dan kita semua dipastikan harus kembali dalam keadaan sehat Tidak ada satu kekurangan apapun Baik, sekarang kita tunggu bis kita ya Nah ini bisnya sudah mulai berdatangan Ada tiga bis langsung yang datang untuk menjemput para jemaah Tapi harus dilihat bisnya karena bisnya ada nomernya dan ada nama grupnya Jangan sampai kita salah naik bis Karena disini ada beberapa grup dan ada beberapa anggota Jadi dari satu kemah ke kemah lain itu bisnya beda Ini kita sudah nunggu lumayan lama Sudah setengah jam Nah itu ada bis lagi Mulai datang lagi Dan ini di belakang umi Gilbi Lihatin Dan di dalamnya juga Ini penuh Sama orang-orang yang nunggu di lorong Ini bukan bis kita Masih nunggu Sudah setengah jam lebih Kita nunggu Tapi bisnya belum datang juga Akhirnya kita duduk-duduk dulu disini Bisa dilihat oleh sahabat semua Di depan ini Ini adalah para akhwat Ufti-ufti soleha Yang sudah mengerjakan haji Masya Allah Kita semua mau pulang ke rumahnya masing-masing Tapi ini bisnya tidak mengantarkan kita pulang ke rumah Bis ini mengantarkan kita sampai ke titik kumpul saja Dari titik kumpul ya terserah Mereka mau pulang kemana-mana Pulang masing-masing Nah bisa dilihat ya Semua koper-kopernya sudah tersedia Kita semua mau meninggalkan kemah minah yang penuh kenangan Kemah minah yang super mewah Insya Allah doakan kita ya Nah ini busnya Mudah datang Ini bis kita Alfaris Group Ini para jemaahnya pasti berbondong-bondong langsung Oke kita langsung Menuju Ke bis Alhamdulillah Sudah Sudah dapat naik Itu di luar masih banyak banget Jemaah yang belum kebagian Alhamdulillah Sudah dapat kebagian bis pertama Dan tadi Sempat tidak kebagian bagasinya Tapi tempat duduknya kebagian Alhamdulillah Alhamdulillah pokoknya Berdoa Semuanya Didoakan oleh semuanya Makanya Allah permudah urusan Alhamdulillah Nah ini Bisa dilihat ya itu Para akhwat Kasian yang belum Kebagian bis Berarti harus menunggu lama Alhamdulillah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah 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 Udah sampe di dalem mobil Udah ketemu sama Abi Udah ketemu sama Bocil Gilby Hai Hai Gilby gimana udah lama Udah lama gak ketemu Uminya Bentar pakai seatbel dulu Gilby sehat Gak ketemu Uminya Uminya kemana Hai Haji 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 Sedih Sedih Tapi sholat gak Sholat ya Alhamdulillah 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 Akhirnya Perjuangan yang Sangat Amat Melelahkan Alhamdulillah Walaupun melelahkan Insya Allah Lelah ini menjadi Lillah Dari mulai berangkat Sampai Akhir Kepulangan ini Allah Berikan kesehatan Allah Berikan kemudahan Semoga Haji Ini Menjadi Haji Mabrur Terutama Untuk Almarhumah Ibu Siti Rohmah Binti Sanusi Semoga Dengan Diberikannya Hadiah Bakdal Haji Dari Putri Kesayangannya Yaitu Ibu Fitri Di Jogja Semoga Menjadi Safaat Dimasukkannya Ke surga Dijauhkan Yang diharamkan Dari siksa Kubur Dari siksa Peneraka Begitu juga Ibu Fitri Sudah Mengamanahkan Bakdal Haji Ini kepada Umi Gilbi Alhamdulillah Bakdal Haji Ini sudah Diselesaikan Sudah Ditunaikan Sudah Dikerjakan Dengan sebaik Mungkin Sesuai Yang dicontohkan Oleh Rasulullah S.A.W. Mulai dari Berangkat Dari Rumah 7 Zulhijjah Sampai Sekarang Nafar Awal 12 Zulhijjah Semoga Semua Doa Doa Semua Hajat Semua Keinginan Semuanya Dimudahkan Dijabah Sama Allah S.W.T. Baik Karena kita Sudah ada di dalam mobil Ini juga Sudah mau Maghrib Jadi Untuk video kali ini Cukup sekian Dulu Semoga videonya Bermanfaat Ya Ayah Gilbi Yang penutupan Sudah lama Jangan lupa apa Like Like Comment And Subscribe Ya Karena Subscribe itu Gratis Ini ada yang di bawah Atas Dan komen Di drive Kipsi Nah Dan disini Ada Gilbi Abi Umi Pamit Untuk Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh